Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih selamat siang semuanya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Dimanapun berada Ini saya lihat tadi sekilas ada yang dari Bali Dan lain banyak Dari Jawa, Sumatera Bahkan di luar Jawa dan Sumatera Nah, terima kasih terlebih dahulu Kami ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya Yang telah merespon Dengan bukti Mendaftarkan diri menjadi peserta Webinar Relewan Jurnal Indonesia Yang kali ini sebagai hostnya Pengurus daerah RJI Sumatera Utara Yang kali ini tema kita adalah Payment Service Dengan Paypal Or Jurnal Publication Yang Insya Allah sebentar lagi Yang akan kita mulai Sampai selesai Dan sekali lagi Terima kasih juga kepada Narasumber kita kali ini Bapak Robi Rahim Yang Saya yakin Di sebagian besar peserta Yang kali ini sudah mengenal beliau Dengan Candah-candahnya barangkali ya Dengan Nah Dengan segala kocaknya Dan dengan segala bahasanya Yang kadang-kadang Membuat Jengkel Membuat ketawa Macam-macam lain Mohon maaf Kalau bahasanya kurang paham Ini bahasa gaya Medan Nah Sebagaimana flyer yang sudah kami Kami Sampaikan Medi sosial Bahwa acara kita Hari ini adalah Tentang Pelayanan Pembayaran Menggunakan Paypal Untuk publikasi jurnal Karena ini merupakan Salah satu faktor Keberhasilan publikasi kita Nah jadi Kalau artikel kita Atau manusia kita Kalau diterima pun Kalau nanti Nyendat-nyendat gitu Nyendat-nyendat Apa ya bahasanya ya Terkendala gitu Dalam proses pembayaran Tentukan akan jadi Masalah tersendiri Nah Di samping itu juga Rasa keamanan Harus ada juga Dalam diri kita Ketika kita melakukan Proses Pembayaran Bagaimana yang aman Cara pembayarannya ini Cepat dan mudah Melalui Paypal ini Insya Allah Ini akan kita Peroleh pencerahan Dari Narasumber kita Kalau kami Di Sumatera Utara Menyebut beliau ini Dengan sebutan Mafia Mafia ini Bisa saja Diartikan Mau P Aja Gitu ya Singkatannya Pelesetannya Tapi mafia itu juga Pelesetan Dagi kami Ini Sebagai tanda Salud kami Terhadap Sinara sumber Kita ini Betapa Giatnya Beliau Hal publikasi Ilmiah Nah untuk itu Saya sudah Memanjang Kata-kata lagi Kepada Pemateri Narasumber kita Keynote speaker kita Kepada Pak Robi Rahim Jika Sudah bergabung Untuk mendengar ini Kami persilahkan Dengan hormat Silahkan Pak Robi Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Saya sharing Sedikit Mengenai Tapi Pasti banyak Bapak Ibu Pernah nulis Artikel ilmiah Dan Artikel ilmiah Bapak Ibu Kalau kirimnya Ke jurnal Indonesia Pasti biaya Dalam rupiah Ketika Bapak Ibu Kirim Biaya Sorry Kirim artikel Ke jurnal Jurnal luar negeri Itu biayanya itu Umumnya adalah Kalau gak dollar Euro Ataupun sterling Nah Umumnya Bapak Ibu Pasti mentransfer Dengan menggunakan Bank Antar Antar bank Pasti ya Dari bank Indonesia Ke bank di luar negeri Dan itu pasti Salah satu Tambahan biayanya itu Adalah Bank charge Bank charge itu Sekitar 25 dolar Sampai 35 dolar Tertantung Biaya Terkantung dari banknya Nah Tapi Di Di publikasi Ada juga Pihak jurnal itu Meminta Bayaran itu Menggunakan Paypal Nah Dan dari Semua jenis Pembayaran Baik dari Yang saya tahu Adalah Paypal Yang paling safety Kenapa Karena ketika Kita sudah Melakukan Pembayaran Dan Kita tahu Itu ada Terjadi yang namanya Peripuan Kita bisa refund Dana itu Balik total Tanpa ada Potongan Sama sekali Nah itu Kegunaan dari Paypal ini Jadi kita Hal yang pertama Kita lakukan Kita harus tahu dulu sih Untuk apa Paypal Dan sebagainya Jadi saya ada Materi sedikit Selebihnya kita Praktek Tapi Bapak Ibu Kalau kita Praktek Saya mohon Satu Biar kita langsung Praktek juga Biar langsung aktif Bapak Ibu Punya kartu kredit Semua Ada kartu kredit Kalau ada Saya ambil contoh Ini kartu kredit saya Saya pakai DBS Saya tutup Nomor Ada 16 nomor Tapi saya tutup 8 nomor pertama Untuk security Kenapa? Karena kita ini Online di Youtube Dan bagi pihak Yang tidak bertanggung jawab Kartu saya bisa digunakan Jadi saya tutup 4 digit pertama Sorry 8 digit pertama saja Jadi seperti ini Saya tutup Jadi ini Kartu kredit Yang akan saya pakai Untuk Aktivasi Paypal Jadi Bapak Ibu Di rumah juga Di kantor Di rumah Kita akan langsung Praktek Bagaimana Mengaktivasi Paypal Bapak Ibu Dengan menggunakan Kartu kredit Itu yang kedua Ini materinya Saya share screen dulu Oke Mungkin dapat Nampak ya Bapak Ibu Ini materi Tidak lama Cuma 15 menit 20 menit saja Selebih kita praktek Nanti kita akan Coba transaksi Kirim duit Terima duit Kita langsung Praktek Jadi Hasil dari Workshop ini Bapak Ibu Yang ada tagian Paypal Bisa langsung bayar Jadi saya sedikit I-sharing Oke Ini profile saya Ini biasa Jadi saya nanti Slide saya Saya bagi Jadi nanti bisa dibaca Nah Paypal Tak kenal Maka tak bersaldo Jadi di Paypal ini Ada namanya Saldo Paypal Saldo Paypal itu Semuanya dalam Bentuk dolar Defaultnya Adalah Dolar Kalau di Indonesia Kita trik rupiah Tapi gak ada rupiah Yang adalah Dolar Bisa aja kita ganti Dalam bentuk euro Ponserling Apa aja bisa Tapi rupiah Tidak ada Yang ada Dolar Nah Paypal itu Merupakan layanan All in one Kita bisa Kirim duit Terima duit Dan terima Pembayaran Nah terima Pembayaran ini Kita bisa buat Yang namanya Invoice Invoice Paypal Jadi invoice Paypal ini Akan lebih memudahkan Bagi Apa kita bilang Pembeli 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 ya Kita penjual Pembeli Untuk membayar tagihan Ke kita Nah itu yang Mudahnya di Paypal itu adalah Dalam hitungan detik Kita bisa dapat Transperan Sebanyak Maksimum ya Ini maksimum yang pernah Saya Lakukan 5.000 dolar Jadi 5.000 dolar itu Bisa dalam hitungan detik Masuk ke rekening Paypal Kita Sementara Kalau ada Di bank saja Kalau sudah di atas 5.000 Biasanya ditanya Ini dana untuk apa 5.000 dolar itu sekitar Kalau 15.000 Kursinya itu sekitar 75 juta Itu pasti ditanya Transfer keluar negeri Nominal sebesar ini Untuk apa Kemudian yang kedua Paypal itu Standar Pembayaran digital Jadi mungkin Yang selama ini kita tahu P-O-V-O itu termasuk Digital payment Dana Termasuk digital payment Nah tapi Kalau di luar negeri itu Bagi Banyak merchan Paypal itu Standar Amazon aja Pakai Paypal Apa lagi Elsevier bisa Paypal Tyler and Prenches bisa Paypal Banyak yang bisa Paypal Nanti kita akan coba Berapa website Yang menyediakan Produk Yang bisa kita bayar Dengan menggunakan Paypal Kemudian yang ketiga Dengan Paypal Kita bisa memberikan Mentransfer saldo Paypal Kesama pengguna Paypal Nah ini enaknya Kalau tadi kita transfer Antar bank Pasti kita dikenakan Charge Tapi Dengan Paypal Saya punya Paypal Pak Dodi punya Paypal Saya mau transfer Misalnya Pak Dodi pengelola jurnal Dan artikel saya Sudah accept Tapi sebelum publish Saya harus bayar Misalnya 50 dolar Saya tinggal transfer aja 50 dolar ke Pak Dodi Dan itu tanpa Charge sama sekali Tanpa biaya sama sekali Nah kadang ada jurnal Di luar negeri itu Biayanya itu mungkin 100 dolar Tapi ketika kita transfer Dengan bank Biayanya itu 35 dolar Itu 35% Cukup besar Kalau yang kita transfer Cuma 50 dolar Kita bayar 35 dolar Untuk charge kan lucu juga Makanya kita lebih pilih Menggunakan Paypal Nah untuk Paypal ini Saya sampaikan bahwa Jika pembayaran Kurang dari 3.000 Atau 5.000 lah Maksimum Lebih bagus Menggunakan Paypal Tapi jika Sudah lebih dari 5.000 Lebih bagus Menggunakan Bank Karena Biayanya juga Nanti saya akan cerita Biaya Kenapa ada biaya di Paypal Ada biaya di Paypal itu Jika Bapak Ibu Membeli Jika lebih dari 5.000 dolar Tapi lebih bagus Kalau sudah transaksi Lebih dari 5.000 dolar Lebih bagus Via bank saja Karena charge nya itu Flat 35 dolar Tapi kalau di Paypal Dia akan hitung Persentase Dan itu semakin besar Semakin besar yang ditransfer Semakin besar juga Charge nya Oke Keempat Mendukung banyak mata uang Karansi Ya ada euro Ada dolar Ada ponsterling Sangat banyak Termasuk indian rupiah Swiss French Sangat banyak Kemudian kelima Mendukung Seluruh credit card Jadi hampir seluruh credit card Baik visa Ataupun mastercard Itu didukung oleh Paypal Di support Jadi misalnya kita Mau bayar Transaksi Saldo Paypal kita Nol Kita bisa koneksikan Kartu kredit kita Dengan Paypal Nah kita akan Bisa mudah membayar Dengan credit card Karena yang dipakai itu Adalah limit dari credit card Misalnya limit kita 15 juta Maka saldo Paypal kita Dalam melakukan transaksi Itu sebanyak 15 juta rupiah Jika didolarkan Sekitar 5.000 rupiah Nah debit card Misalnya kita punya Saldo 1.000 dolar 16 juta 16 juta Kita mau withdraw Withdraw itu artinya Kita ambil Uang kita dari Paypal Kita masukkan ke rekening kita Yang ada Di Indonesia Misalnya Bank Mandiri Bank BCA Bank BNI Seperti saya Bank BNI Saya withdraw Akan masuk saldonya Ke rekening saya Bank BNI Dengan hitungan kurs Yang aktif pada saat Withdraw tersebut Jadi memang Paypal ini Sangat mudah Baik untuk Pembayaran Pengambilan With Sangat mudah sekali Dan ini menjadi standar Di banyak Jurnal Karena kita cerita jurnal Untuk menerima Pembayaran Saya lanjut lagi Nah Tadi saya ceritakan Bahwa Paypal itu gratis Betul Paypal itu Bapak Ibu Gratis Jika Mengirim Ke sesama Paypal Dengan pilihan Opsi adalah Sending To a friend Saya sama Pak Dodi Berkawan Tapi Pak Dodi Pengelola jurnal Dan saya ingin Biaya saya itu Sampai ke Pak Dodi itu 50 dolar Biaya publikasinya Pak Dodi juga Terima 50 dolar Maka saya harus Mengirim ke Pak Dodi Dengan choice Sending To a friend Itu dia Choice-nya Nanti di Paypal itu Ada dua jenis pembayaran Yang pertama itu adalah Sending to a friend Yang kedua itu adalah Payment for purchase Kalau sending to a friend Kita kirim saldo Paypal Ke kawan kita Kalau payment for purchase Kita melakukan Pembayaran Atas jasa tertentu Nah Paypal charge ini Yang nomor dua Dibayarkan oleh Receiver Penerima Jika melakukan Transaksi jual beli Seperti jurnal Kecuali ada Kesepakatan lain Nah Misalnya Bapak Ibu Biaya publikasi Bapak Ibu 250 dolar Bapak Ibu Tidak kenal Si pengelola jurnal Maka tidak boleh Kirim sending to a friend Tapi kirimnya adalah Payment for purchase Nanti Si penerima duit Itu Terimanya bukan 250 dolar Tapi akan Dipotong Oleh Paypal Nanti akan ada Rumusnya Bagaimana Menghitung Rumus Fee Paypal Tersebut Fee Paypal itu Kurang lebih 0,3% Cukup murah Tapi semakin besar Nominal yang kita berikan Semakin besar juga Fee nya Yang ketiga Create invoice Untuk memudahkan pembayaran Nah ini Jadi kalau Bapak Ibu Penyelenggara conference Khususnya Apa ya Misalnya Menyediakan jasa Kayak Grammarly Nah Grammarly itu Sampai contoh Grammarly Dia akan memberikan Invoice Dalam bentuk Paypal Agar kita bisa Melakukan pembayaran Dengan Paypal Kita tidak boleh Langsung transfer Ke Pihak Dalam bentuk Paypal Kenapa seperti itu Karena kalau ada Invoice Itu tidak Dianggap Perbuatan yang Menyalahin prosedur Karena sekarang Paypal itu Razia Kalau ada Yang Kirim saldo Kirim saldo ya Sama Paypal Jual beli saldo Itu akan di blacklist Jadi tidak boleh Ada yang namanya Transaksi jual beli Saldo Paypal Makanya Kalau ada yang Mau bayar Tertentu Buat nanti ada note Nanti kita akan praktek Bagaimana kita Memberikan duit Dengan catatan Agar Tidak dianggap Itu adalah jual beli saldo Nanti saya akan Praktek Kita akan praktek Yang keempat Withdraw Nah ini Withdraw ini Mengambil duit Dari Paypal Saya punya saldo Misalnya seribu Saya mau Transport ke rekening saya Di BNI Maka saya bisa Withdraw Nanti ini kita akan Juga praktek Bagaimana Menghubungkan Rekening debit Dengan Apa Dengan Paypal Nanti kita akan praktek Mudah-mudahan hari ini Bisa praktek Nah ini contoh Contoh Ini adalah Saldo Paypal saya Cuma ada 51 dolar Ini adalah Versi bisnis Saya ada versi bisnis Paypal Paypal saya versi bisnis Saya punya Saldo 51 dolar Kemudian Yang di sebelah kanan Yang di bawah Itu adalah Jenis Paypal Yang Bapak Ibu bisa buat Ada rekening pribadi Atau rekening bisnis Kalau memang Bapak Ibu Tidak berbisnis Jangan pilih Rekening bisnis Karena akan ribet Urusannya Tapi kalau hanya untuk Sekedar Belanja Lebih bagus Pilih rekening pribadi Umumnya rekening bisnis ini Agak lebih ribet Prosedurnya Karena banyak Banyak Aktivasi Banyak Minta Data pribadi Yang memang mungkin Itu bersifat rahasia Tapi itulah konsekuensi Dari rekening bisnis Saya rekening bisnis Yang saya pakai Karena memang untuk Bisnis saya Tapi nanti kita akan Coba praktek Untuk rekening pribadi Saja cukup Nah pada gambar ini juga Nampak sebelah kanan ini Bapak Ibu ya Sebelah kiri Sorry sebelah kiri Ada namanya Invoice Kita bisa email Masukkan email Siapa yang mau kita tuju Yang mau kita minta Tagih duitnya Masukkan keterangannya Masukkan jumlahnya Sudah selesai Maka invoice akan terbentuk Secara otomatis Nah itu untuk Rekening bisnis Kalau Paypal Pribadi Itu Caranya berbeda Tapi ada Caranya berbeda Tapi ada Nanti kita akan Coba praktek lagi Berikutnya Nah ini adalah Contoh Layanan jurnal Jadi ada satu Jurnal Skopus Jurnal Skopus Namanya IRPN Sebelah kanan Ini adalah Layanan pembayaran Ini dia Menghubungkan Si pengelola jurnal ini Menggunakan Yang namanya Layanan fast spring Fast spring payment Jadi Ketika saya Melakukan pembayaran Saya tidak Kirim ke jurnalnya Tapi saya Kirim ke Pihak ketiganya lagi Pihak ketiganya ini Siapa? Fast spring Nah pihak ketiga ini Memiliki Jenis pembayaran Ada empat Yang pertama itu Sebelah bawah itu Ada credit card Paypal account Pay with Amazon Ada Ada Amazon card Kita bisa melakukan Pembayaran Amazon card Baru wire transfer Wire transfer itu adalah Bank Jadi kita Kirim hari ini Unggah buktinya Maka akan Sampai ke penerima itu Kurang lebih Lima hari kerja Jadi kalau kita Kirim hari Jumat Maka akan sampai itu Sekitar Rabu atau Kamis Karena Sabtu minggu Tidak dihitung Kalau pakai Paypal Kita kirim Jam 12 Lewat 10 Sampai ke penerima Itu jam 12 Lewat 11 Kalau sudah selesai Dalam hitungan Detik sebenarnya Cukup cepat sekali Menggunakan Paypal ini Dan yang paling enaknya itu Adalah Kita bisa refund Kalau memang ternyata Yang kita minta itu Tidak sesuai Dengan keharapan kita Atau kita sudah bayar Ke jurnal Tapi tidak terbit-terbit Artikel kita Kita bisa ajukan refund Ke pihak Paypal Dan Paypal akan Hold dana Di jurnal itu Sampai betul-betul Komit Artinya Kita tidak Derugikan Sebagai autor Nah itu enaknya Paypal Kalau kita via bank Kalau sudah terkirim Enaknya juga Mungkin bisa balik Tapi kalau Paypal Setelah kita kirim Dan artikel itu terbit Kita bisa Sorry Artikel itu tidak terbit Kita bisa minta refund Karena masa waktu refund itu Sekitar 180 hari Ada prosedurnya Ada langkah-langkahnya Dan ini cukup aman Jadi pihak jurnal juga Tidak bisa semena-mena Dan kita juga Sebagai konsumen Itu dilindungi Uangnya Makanya saya lebih suka Melakukan pembayaran itu Dengan menggunakan Paypal Daripada Transfer antar bank Itu yang pasti Berikutnya Nah ini Ini contoh Tapi Di sini Saya berikan contoh Yang itu adalah Ketika kita Mau kirim duit Ada nanti Bentuk informasi Seperti ini Send payment to Di sini Yang kita masukkan Adalah Email Si penerima Email Si penerima duit Si penerima saldo Paypal Sementara yang gambar di bawah Kita bisa request pembayaran Beda Kalau di sini kita Kalau yang di atas Kita sebagai Konsumer Kalau di sini kita Sebagai seller Jadi ini buyer Pembeli Ini penjual Posisinya Kita bisa kirim email Merequest pembayaran Nah ini lebih safety Seperti ini Dibandingkan Kalau kita hanya Masukkan email saja Nanti kita akan Praktik juga Bagaimana kita Prosedur seperti ini Kita akan Dan saya akan Praktik Memasuk Mengirimkan Saldo Paypal Satu dolar Dua dolar Ke Kawan saya Betul juga Online di sini Kita akan Praktik bagaimana Membaya Memberikan duit Dengan cara yang aman Biar dianggap Tidak jual beli Saldo Paypal Itu yang tidak boleh Nah Ini Nomor satu Apa yang harus Bapak Ibu Sediakan Sebelum Mendaftar Paypal Pastikan email yang digunakan Kalau bisa jangan Email gratisan Ini khususnya Yang bisnis Paypal bisnis Bisa ORG Bisa Misalnya Saya Email saya itu Email Berbayar Dari Zoho Bukan Gmail atau Yahoo Karena memang untuk bisnis Atau email organisasi Atau email institusi Boleh Yang untuk bisnis ya Tapi kalau untuk Perluan pribadi Gmail saja Sudah cukup Nah ini Memiliki Credit card Credit card Yang aktif Baik VCC Ataupun Credit card biasa Nah VCC ini Jika Bapak Ibu Punya rekening BNI Bapak Ibu Pakai mobile Bapak Ibu Bisa bikin yang namanya Virtual credit card Nah virtual credit card itu Berisi saldo Bebas Bisa 10 juta 15 juta 20 juta Bapak Ibu yang menentukan sendiri Limit saldonya Sorry Limit credit cardnya ya Bukan saldo Yang ketiga Limit saldo Paypal Nah seperti tadi nih Gambar ini Ini limit saya Bapak Ibu 51 dolar 60 sen Itu adalah jumlah saldo Paypal saya Hanya 51 dolar 60 sen Jadi saya tidak akan bisa transfer Jika Lebih dari 51 dolar 5 dolar bisa 2 dolar bisa Gitu Nah ini nomor 4 Saldo Paypal Tidak boleh diperjual belikan Itu yang pasti Nanti ada caranya Bagaimana Bukan jual beli Misalnya ada kawan kita Minta tolong Dia gak punya saldo Paypal Dia mau bayar jurnal Tapi saya punya saldo Paypal Dia minta tolong ke rumah saya Tolong Bang Kirimkan saldo Untuk saya bayar jurnal Itu saya kasih Tapi kalau memang untuk jurnal ya Kalau yang lain tidak Gitu Permanent Untuk akun Paypal Yang perjual belikan saldo Lebih dari 2.000 dolar Jadi kalau Bapak Ibu jual beli saldo 2.000 dolar Itu langsung di bank Bagaimana kalau bayar jurnal Sampai 2.000 dolar No problem Nanti ada caranya Bapak Ibu Dan pihak Paypal itu tahu Bahwa ini memang Penggunaannya itu adalah Pembelian Sorry Biaya Untuk pembayaran Jurnal Ada Ada nanti dia tahu Mereka Bisa cross check Untuk Bahwa ini Memang betul Untuk Bayar jurnal Bukan jual beli Saldo Nah Ini materi ya Singkat aja Tapi kita ini banyak praktek Bapak Ibu Kita banyak praktek Saya share dulu Saya share dulu Bapak Ibu Kita Bapak Ibu Kalau bisa online dulu browser Online dulu kita semua Nah Bapak Ibu Saya share dulu Nampak ya Bapak Ibu ya Nampak ya Pak Ramad Nampak Mozilla ya Mozilla ya Oke Mozilla Sebelumnya kita buka dulu Paypal.com Bapak Ibu bisa langsung Kita langsung praktek ini Jadi kita langsung Aktifasi Paypal Bapak Ibu Aktifasi ini ya Kita langsung aktifasi Paypal Bapak Ibu Agar bisa Bapak Ibu Gunakan untuk melakukan Transaksi apapun Setelah workshop ini Oke Saya sudah buka Di sini Paypal Oke Di sini ada Untuk personal Ada untuk bisnis Tapi kita gak Untuk bisnis Tapi yang kita buat itu Untuk personal Karena ini lebih Lebih ringan syaratnya Sebenarnya Nah Di sini Bapak Ibu Bapak Ibu ada sign up Oke Di sign up Ada pilihan Bapak Ibu Ada Paypal personal account Ada bisnis account Kalau memang Bapak Ibu Untuk berbisnis Misalnya Bapak Ibu Pengelola jurnal Ternyata Di grup Di workshop ini Bapak Ibu Ada yang pengelola jurnal Nah Kalau untuk pengelola jurnal itu Pastikan Bisa buat invoice Kenapa? Karena si author Pasti membutuhkan invoice itu Untuk melakukan pembayaran Satu Bisa untuk Yang namanya Bukti Ke institusi Betul gak ini ke jurnal? Nah itu dia Kalau Bapak Ibu adalah Pengelola jurnal Atau pengelola conference Nah pengelola conference Ada seperti dalam grup ini Pak Supraqman itu Ada pengelola conference Di Padang Nah bisa saja Ada peserta dari luar negeri Yang ingin ikut Dan dia tidak tahu Cara transfer antar bank Tapi dia bisa melakukan pembayaran Dengan menggunakan PayPal Nah disinilah gunanya Business account tadi Jadi Pihak organizer Akan memberikan invoice Sebesar Misalnya 200 dolar Untuk Keterangannya itu Item description itu adalah Payment for Artikel To present At International conference Blah 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 Seperti itu di business account Lebih bagus Kalau untuk transaksi conference Ataupun Jurnal Lebih bagus business account Tetapi Kalau Bapak Ibu sebagai author Lebih bagus pilih Personal account Nah tapi saat ini Kita pilih personal account saja Oke Saya pilih Continue Di sini Mudah-mudahan Bapak Ibu Kita langsung praktek kita ya Kita langsung praktek Nanti Bapak Ibu bisa share screen juga Saya minta share screen Bagi Bapak Ibu Yang Jika sudah bersukses Karena nanti saya akan coba kirim saldo Satu-satu dolar Ya lumayan dapat satu dolar Nah email address Di sini saya akan gunakan email address Kawan saya Kebetulan ada di samping saya Saya masukkan email address beliau Nah kemudian saya masukkan Nama ini paling penting Jangan nama itu yang aneh-aneh Karena nanti pihak Paypal akan minta identitas kartu kita Nah misalnya Rahmat Namanya Rahmat Last name-nya Hidayat Untuk password Nah ini Ini di 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 Saya enggak Saya kasih tahu Ini bebas Bapak Ibu isi Oke Kalau satu karakter Pak Robi bagaimana Namanya Misalnya satu Satu kata Apa contohnya Pak Namanya Pak Misalnya Mesran Nah ini Mesran First name-nya itu Mesran Last name-nya itu juga Mesran Jadi diulang First name dan last name-nya itu sama Mesran Dan mesran Nah seperti ini Oke Kita balikkan lagi seperti semula Oke Saya sudah isi email Saya sudah isi first name Saya sudah isi last name password Atas bawah sama Nah sampai saat ini Sudah bisa diikuti nih Bapak Ibu ya Kalau sudah Next Waiting ya Ini pasti waiting Oke Ternyata Ditolak Kenapa Your password can include consecutive number Tidak boleh Jadi saya Saya harus ganti Password-nya Nah seperti ini Kalau sudah checklist seperti ini Dia baru oke Baru Tekan tombol next Nah dia proses Jadi tidak boleh password itu 1 1 3 4 5 6 Pak Robi Pak Robi suaranya Unmood itu Pak Suaranya Mood Mati suaranya Sorry Sorry sebentar Sudah dengar ya suara saya Bapak Ibu Dengar ya Sudah Pak Sudah Sudah dengar Sudah Pak Dengar Bapak Ibu Dengar Pak Robi Dengar Pak Robi Dengar Pak Robi Sudah Pak Oke Kemudian Nationality Contoh kawan saya ini Dia orang Keturunan Keturunan Portual Contoh Maka Negaranya itu adalah Indonesia Kemudian Kemudian Adres Nah ini juga harus sesuai dengan Identity Kat Sesuai dengan KTP Nah Bapak Ibu isi alamat Bapak Ibu Sesuai dengan KTP Nah ini saya Contohkan Sampai Terima kasih Sampai Terima kasih Terima kasih. Di sini dibuat simpang selayang. Oke. Itu 2-0. Seperti ini Bapak Ibu ya. Indonesia itu plus 6-2. Oke. Apa ini? Zoom-nya. Saya keluar masuk. Eh. Oke Bapak Ibu dengar ya soalnya. Nah ini ada kesalahan nih. Saya sudah pilih Indonesia tetapi kodenya, kodenya ini masih 381. Ini tidak ada ini Indonesia di sini nomornya. Nah ini hilangkan saja. Kalau yang ini. Postal code ini invalid. Saya coba google dulu. Oke. Oke. Sebentar Bapak Ibu Apakah Bapak Ibu keluar masuk Zoom ya Tidak Saya sepertinya Terus ini Iya Tidak Pak, lancar saja Lancar ya Bengkulu lancar Kembang lancar Pak Percut saya Tuhan lancar Pematang siantar lancar Pak Bengkulu lancar Pak Tapi jaringan di Yang mengulah ini Seperti ya Bapak Ibu Kemungkinan jaringan itu Pak Iya Saya sebentar Menado lancar Oke Saya ulangi lagi Bapak Ibu Saya sampai sini Tadi Eh tadi mau mencari yang namanya kode post Oke Kode post disini seharusnya Selama saya membuat Paypal Sebentar ya Nampak ya Bapak Ibu Saya masukkan postal phone Kenapa postal phone ini Ini harusnya Contohnya itu adalah Medan Medan Selayang 20 135 Medan Selayang Medan Selayang Medan Selayang Sudah itu Disini tidak ada Indonesia Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu Isi aja nomor ya 08 Ini Ini dihilangkan Tapi ini checklist Oke Nah ini kalau masih Merah seperti ini Bapak Ibu Ini Masih belum bisa Tidak akan Bisa masuk Kita coba Agree and accredit account Nah ini juga Tidak mau masuk Kenapa? Karena disini Tidak ada Plus 62 Apakah ini Hanya di saya Ataukah Di Bapak Ibu semua? Saya berhasil Bapak berhasil Pak Ya Saya bisa Di Medan Selayang Bisa Pak Tapi bahasa Indonesia Ya tidak apa-apa Bisa aman Pak Robi Ya? Tidak bisa Saya bisa juga Pak Bisa ya Bapak Ibu Ada sebagian yang bisa Ada yang sebagian Tidak bisa ya Saya coba Tampilan webnya Berbahasa Indonesia Pak Robi Tidak apa Pak Kalau itu mengikuti Settingan pengaturan Tidak ada masalah Saya coba Ganti browser dulu Bapak Ibu ya Saya coba Ganti browser dulu Saya Stop dulu sharing Saya Ganti browser Tidak ada masalah Tidak ada masalah selamat menikmati oke saya ulang disini ini saya pindahkan dulu oke buat Sandi nah ini mau dia langsung malah tidak ada minta yang aneh-aneh tanggal lahirnya itu itu adalah beda ya sama yang tadi Bapak Ibu kan iya saya kayak gini juga warga negara Indonesia surat izin KTP dia minta KTP loh Bapak Ibu makanya saya minta tadi sesuai dengan identitas KTPan Bapak Ibu gitu kalau sudah setuju nah sampai sini sudah sampai sini Bapak Ibu sudah sampai disana oke kalau sampai sini Bapak Ibu Bapak Ibu ada choice ayo belanja belanja dengan Paypal atau Anda menurutkan hal yang limit untuk mengirim pembayaran kalau di saya saya akan pilih ini Bapak Ibu tambahkan kartu untuk mulai menggunakan rekening Paypal jadi saya pilih ini saja nanti langsung masuk ke sini Pak Robi izin bertanya Pak Robi yang aktifkan OneTouch itu kita klik apa tidak? tidak usah Bu ribet nanti urusannya saya akan melakukannya nanti jadi saya memang sengaja saya pilih itu supaya dia kembali ke ke rekening Anda seperti ini nah sampai ini tadi kalau sudah mengasuk ke rekening Anda jadi dia kita mau tampilkan dulu seperti ini Bapak Ibu sudah dapat seperti ini tampilannya ya sudah ya seperti ini tampilannya sudah ada saldo nya ya Pak Robi belum semuanya nih saya juga belum ya oke nanti saya akan masukkan nomor kredit itu yang asal karena ini praktek live di Youtube ini saya masukkan yang asal saja tapi nanti ketika Bapak Ibu praktek Bapak Ibu masukkan yang benar karena itu laptop Bapak Ibu begitu nah oke ya sampai saat ini nah ini belum verifikasi Bapak Ibu ini belum verifikasi kenapa? karena ada keterangannya yang pertama hubungan kartu kredit Anda kemudian konfirmasikan nomor ponsel Anda konfirmasikan email Anda berarti masih ada dua tahapan lagi yang paling penting yang paling penting ya yang pertama itu kita konfirmasikan dulu nomor handphone Anda klik aja ini jadi ada tiga pilihan konfirmasikan nomor ponsel Anda nanti akan muncul nomor kode ke ponsel Anda betul nggak nomor ponsel Anda seperti ini kalau sudah berikutnya masukkan kode konfirmasi akan muncul SMS yang berisi kode konfirmasi jadi saya stop sharing dulu kodenya Bapak Ibu nah tadi sengaja memang saya tutup karena itu kodenya bisa pakai orang lain nah apakah dapat SMS Bapak Ibu semua ya itu langkah pertama untuk konfirmasi Paypal jadi ketika nanti ada trouble dengan Paypal Bapak Ibu misalnya digunakan atau di hate oleh orang yang tidak bertanggung jawab maka nomor handphone Bapak Ibu salah satu penyelamatnya itu dulu yang pertama makanya tadi saya ketika isi nomor handphone nggak apa-apa saya nampilkan tapi ketika masuk kodenya saya stop share screennya karena itu nanti ketika kita email-emailan sama pihak Paypal ketika ada masalah kita akan minta kode itu sebagai bukti yang pertama kita lampirkan kode SMS tadi sebagai bukti yang pertama apakah semua sudah Bapak Ibu dapat ya dapat SMS ya nah kalau sudah langsung aja dimasukkan supaya konfirmasi kemudian yang kedua konfirmasikan email Anda ini juga ini yang kedua jadi kalau memang nomor handphone bermasalah email bisa jadi apa sebagai recovery jika akun Paypal kita bermasalah kalau sudah send mail oke kemudian Bapak Ibu coba cek email Bapak Ibu adakah dari Paypal coba biar di cek sebentar nah nanti akan masuk ke Paypal berisi informasi apa namanya konfirmasi email ya konfirmasikan email alamat email Anda cek email Bapak Ibu dia cuma ada tombol satu saja konfirmasikan alamat email Anda kemudian masukin sandi oke dia kebetulan emailnya berbeda jadi diakses di komputer yang berbeda makanya tidak tampil nanti ada muncul ketika di klik konfirmasi minta password nah masukkan password Bapak Ibu tadi kalau sudah konfirmasikan email Anda nah sekarang saya tinggal login lagi oke saya sudah login lagi saya masuk lagi oke perhatikan Bapak Ibu saya tinggal dua lagi nih Bapak Ibu yang sedang biru apakah sama kondisi kita Bapak Ibu apakah sama kita tunggu jawaban Bapak Ibu adakah email masuk ya email konfirmasi itu ada masuk ya sudah Pak dan proses email prosesnya oke 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 sudah semua seperti ini Bapak Ibu oke disini kita setting dulu Bapak Ibu ada yang perlu kita setting itu di bagian ini nah ini bagian ini di klik aja yang bagian atas ini nah perhatikan Bapak Ibu tambah lagi email misalnya kita tambah lagi nomor handphone jika memang mau ganti handphone misalnya mau ganti handphone atau mau nambah handphone lagi nomor untuk lebih keamanan lagi itu boleh dan nomor lebih safety lagi tambahkan paspor bisa dan ini biasanya nanti ketika Bapak Ibu transaksi yang sudah banyak Bapak Ibu akan diminta ini tapi kalau belum ada transaksi banyak sebaiknya tidak usah sampai sini kita bisa update foto nah ini yang paling penting ketika Bapak Ibu saling bertransaksi saya tidak kenal siapa Pak Rahmat Hidayat tapi saya tahu tapi saya tahu Pak Rahmat ini kolega saya nah ini gambarnya tapi orang lain kan tidak tahu makanya bisa kita update fotonya saya cari dari Sinta saja nama Pak Rahmat Hidayat ini saya bisa saya sip Rahmat Sini Hidayat Sinti Sukma contoh kalau betul-betul beliau dari Sinti Sukma saya tinggal ambil gambarnya saja saya sip gambarnya saya masuk ke sini saya masuk ke sini Rahmat oke saya balik ke sini saya update foto ini kalau bisa harus Bapak Ibu tambahkan foto Bapak Ibu saya masukkan ini ini sudah nambah gunakan foto ini selesai jadi kita tahu ini yang punya PayPal namanya Pak Rahmat Hidayat gambarnya ini ini penting biar tidak terjadi yang namanya berburuk sangka penipuan itu yang paling pasti bergabung pada tahun 2020 betul nah sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan dulu sebelum saya praktek kirim duit kirim saldo biar saya lock out saya aja yang lock out Bapak Ibu jangan lock out nanti Pak Rahmat di sini join ya login oke oke tidak ada pertanyaan Bapak Ibu ada ya saya lock out ada Ibu yang mau bertanya ya silahkan Pak Martin ya Pak menurut Bapak kalau untuk pengelola jurnal ketika mendaftar akun di PayPal itu akun Gmailnya menggunakan akun Gmail dari apanya kampus atau webmail kampus atau dari bisa melalui Gmail atau gimana Pak baiknya misalnya gini Pak email jurnal ini di bawah naungan institusi atau pribadi institusi Pak nah kalau di bawah naungan institusi apakah Bapak yakin Bapak selamanya pengelola jurnal atau tidak tidak yakin juga sih Pak tidak yakin juga berarti bisa saja pengelola jurnalnya berbeda tapi jurnalnya tetap betul kan Pak betul Pak maka lebih bagus gunakanlah email jurnal itu yang akhirannya institusi jadi misalnya hari ini Bapak pengelola jurnal bisa saja tiba-tiba 2 tahun 3 tahun kemudian Bapak diganti di revitalisasi staff lah bahasanya diganti dengan orang lain nah tapi kan jurnalnya tetap saldo pipalnya itu kan punyanya si jurnal dalam hal ini punyanya institusi gak boleh pakai email pribadi Bapak harus email dari jurnal institusi tersebut mungkin bisa disitu Pak Eva masuk saya kan Pak siap paham Pak terima kasih Pak ada lagi ada lagi Bapak Ibu saya sudah lock out ya Bapak Ibu jangan lock out Bapak Ibu jangan lock out Bapak Ibu jangan lock out biar saja saya yang lock out karena kita mau praktek nanti kawan saya dia login di komputer kita akan praktek bagaimana transfer duit transfer dana kemudian bagaimana menghubungkan kredit card kita dengan Paypal gitu oke saya login tapi saya login mohon maaf saya gak login disini saya stop sharing dulu jangan sekarang jangan sekarang yaudah iya sebentar ya Bapak Ibu saya login dulu oke sebentar oke saya login disini lagi nah tadi saya cerita Paypal itu bisa kirim duit kita kirim saldo bisa terima saldo bisa juga melakukan pembayaran nah sekarang gini saya praktek prakteknya adalah saya akan kirim dana ke kolega saya dalam hal ini Pak Rahmat Hidayat tadi saya kirim 5 dolar saya kirim 5 dolar nanti kalau ada yang meminta 1 dolar minta emailnya saya transfer 1 dolar oke saya ada pilihan begini Bapak Ibu ada transfer money oke ini bisnis ya tapi prinsipnya sama ada send money oke saya pilih disini send money nah ini tampilan ini tampilan ini sama Bapak Ibu tampilan ini jika Bapak Ibu di Paypal Bapak Ibu nanti ada yang namanya kirim dan minta coba di bar itu ada nampak kirim dan minta kalau bahas Indonesia atau send and request send and request payment ada gak Bapak Ibu di atas di bagian ini ada gak ya ada gak ada gak ada ya oke sekarang saya testing saya mau transfer dana duit transfer duit ke kolega saya tadi emailnya adalah arjuna 1214 at gmail dot com saya kirim duit ke kolega saya dengan alamat ini nah ini yang pertama cara langkah mengirim duit dengan Paypal jadi misalnya Bapak Ibu mau jurnal kirim biaya kirim biaya ke jurnal yang perlu Bapak minta itu adalah yang pertama minta Paypal ID ya Paypal ID itu adalah alamat emailnya yang pertama kemudian yang kedua kalau dia tidak mengirim Paypal ID minta yang namanya Paypal Mi Paypal Mi itu adalah URL berisi informasi pembayaran itu biasa dikirim oleh pihak pengelola jurnal oke seperti ini Bapak Ibu nah ini Fast Spring ini kalau saya klik ini maka dia akan terbuka layanan untuk melakukan pembayaran tapi ini tadi sudah saya testing ya tadi ya ada juga seperti ini Payment through Paypal if you are interested to send your payment through Paypal please send email nah ini kalau kita ingin melakukan pembayaran kita kirim email dulu ke sini nanti dia akan kirim cara melakukan pembayaran ada juga melalui bank ini contoh sampel tapi saya lebih suka menggunakan Paypal karena lebih safety saya rasa nah kalau sampai sini tekan tombol next Bapak Ibu nggak usah testing dulu biar saya yang testing nanti kita akan praktek masing-masing boleh karena Bapak Ibu pasti nggak punya saldo saldonya itu nanti nambah dari kredit card bagaimana menghubungan kredit card nanti saya akan kasih tau next nah disini saya mau kirim berapa sih sama kawan saya ini 5 dolar ini bukan 5 dolar Bapak Ibu ini 0,05 dolar 5 dolar itu tambah card nolnya sebanyak 2 kali kalau saya kirim seperti ini ini namanya setengah dolar gitu karena ini prinsipnya dia ngitung 2 digit koma di belakang maka kita harus tambahkan seperti ini mata uangnya apa Bapak Ibu ini ada pilihannya AUD ini Australian dolar CHF ini Swiss French Euro Posterling Hong Kong dolar Japan Yen Ruble Singapura dolar Thailand Taiwan dolar USD nggak ada disini IDR Bu Bapak Ibu IDR nggak ada disini Bu Rupiah nggak dikenal disini Bu jadi kita tetap harus transfernya itu dalam minimal itu adalah dolar buat keterangan disini nah ini kalau jual beli Paypal ini tidak boleh kosong kita harus misalnya saya ada kelebihan 1000 dolar kawan saya mau beli 100 dolar ke saya saya akan buat keterangan disini misalnya biaya internet biaya sebutkan aja nggak masalah bahasa Indonesia biaya online biaya domain seperti 5 dolar ini saya buat aja fee replacement gitu atau biaya paraphrase atau sorry biaya turnitin seperti ini saya mengirim 5 dolar ke Pak Rahmat untuk biaya namanya biaya turnitin kalau sudah tekan tombol continue nah ini prosesnya sama ya Bapak Ibu ya jika Bapak Ibu punya saldo mau ada saldo mau kirim duit begini prosedurnya nah ini tadi saya bilang apakah saya kirim 5 dolar itu ke Pak Rahmat sebagai kawan kalau sebagai kawan Pak Rahmat akan menerima 5 dolar bulan tanpa ada potongan sama sekali tapi ketika saya pilih ini paying for an item or service Pak Rahmat tidak akan terima 5 dolar dia akan terima kurang lebih 4 dolar 70 sen kenapa? karena dianggap bisnis tapi karena beliau kawan saya saya pilih sending to a friend oke sudah muncul informasinya sending to a friend biaya turnitin Paypal balance saya mengirimnya dengan Paypal saya dengan saldo Paypal saya dia akan menerima sorry saya membayar 5 dolar mi dolar send payment now sudah sukses Bapak Ibu nah kalau sudah sukses saya akan lock out dulu saya akan lock out dulu saya akan lock out dulu saya akan login dengan akun beliau Saya akan login dengan akun beliau Saya akan login dengan akun beliau Saya tengok, betul gak terkirim 5 dolar Tapi sebelum saya log out Saya cek dulu, berapa lagi saldo saya Ternyata saldo saya Berkurang menjadi 46.60 Di sini sudah jelas Payment to Rahmat Hidayat 5 dolar Komplit Saya bisa cek informasinya Bapak Ibu Saya klik ini, saya bisa cek informasinya Payment to Rahmat Hidayat 5 dolar Tanggal 16 Mei 2020 Transaction ID ini 5 dolar Payment status komplit personal payment Gross payment 5 dolar Tidak ada PayPal transaction fee Gratis 5 dolar Diaya turunitin 5 dolar Saya log out ini Bapak Ibu Saya akan login dengan akun Pak Rahmat tadi Saya login dengan akun Pak Rahmat Sudah muncul seperti ini Sudah muncul berapa dolar Bapak Ibu? 5 dolar Apakah ada yang mau saya kirimkan PayPal dolar? Mau 1 dolar ya Bapak Ibu ya Jangan lupa Rugi sayang Mau 1 dolar Mau Mau Pak Rugi sayang Mau Jadi nanti kita akan praktek Bapak Ibu bisa praktek sendiri Tapi saya sudah sukses Saya sudah transfer 5 dolar ke kolega saya Nah tadi saya pilihannya itu adalah sending to a friend Jadi si penerima Saya bisa cek di aktivitas Si penerima itu akan terima bulat 5 dolar Atau berapa dolar pun Tanpa ada potongan sama sekali Nah seperti ini Saya pakai AI conference Karena akun saya tadi itu untuk conference Nah seperti ini Terimanya 5 dolar Dibayar oleh Nah ini adalah AI conference saya Ketika saya mau transaksi untuk conference Saya masukkan saldonya ke sini Karena untuk transaksi biaya ke publisher Nah seperti itu Ini masuknya 5 dolar Nah kalau sudah Kalau sudah Bapak Ibu Saya mau kirim balik ini Saya mau kirim balik Saya mau kirim balik Rugi dong saya 5 dolar tadi Tidak diganti rupiah kan Nah Tadi kan saya yang mengirim Sekarang Pak Rahmat kirim balik Pak Rahmat kirim balik ke saya Pak Rahmat kirim balik ke saya Ini kirim ya disini Bapak Ibu ya Ini kan sama nih tampilan kita ya Kirim balik Ke saya Tapi kali ini dia bukan mengirim sebagai kawan Tapi dia mengirim sebagai mitra bisnis Oke berikutnya Bayar barang atau jasa Disini Terangan Bayar barang atau jasa Saya mau ini Bapak Ibu Saya gak mau sending to a friend Kalau kita mau ubah bisa seperti ini Mengirim ke teman Atau bayar barang atau jasa Saya mau pilih bayar barang atau jasa Tambahkan catatan disini adalah Proof reading payment Kalau sudah lanjutkan Kalau sudah lanjutkan Berapa yang saya terima Bapak Ibu Berapa yang saya terima Bapak Ibu Nah ini perhatikan Bapak Ibu Pending Pending Keterangannya apa Ditahan Kenapa seperti itu Ketika kita melakukan transaksi Yang namanya bisnis Kita kirim duit Ini Pak Rahmat Proof reading payment Dia kirim duit ke saya Tapi saya tidak terima duit ini Saya belum terima duit ini Kenapa? Karena Pak Rahmat Masih harus periksa Apakah betul Memang Kegiatan Jasanya Yang sudah dibayar ini Sudah selesai Atau belum Kalau sudah selesai Pak Rahmat Harus Yang namanya Melakukan Confirm Presip payment Saya Saya lokat dulu disini ya Bapak Ibu ya Perhatikan ya Ini keterangannya itu ditahan Jadi Kalau ada yang Mau menipu Bapak Ibu itu aman Karena uangnya itu Masih di Ibu Di Bapak Ibu Bukan di Si penerima Saya lokat dulu nih Perhatikan Bapak Ibu Saya lokat dulu Saya perhatikan Bapak Ibu Oke Perhatikan Pembayaran terkirim disini ya Bapak Ibu Nah disini Nah ada ini Bapak Ibu Kalau misalnya Bapak Ibu Sudah melakukan Pembayaran Bapak Ibu Paper Bapak Ibu Sudah accept Sudah Bapak Ibu bayar Tetapi Bapak Ibu Artikel Bapak Ibu Belum publish Jangan tekan Konfirmasikan penerimaan ini Kecuali ada Kesepakatan tertentu ya Bapak Ibu ya Kalau enggak Dikonfirmasikan Artikel enggak publish Bapak Ibu Enggak terbit-terbit Artikelnya Si penerima duit Juga tidak rugi Karena Dia tidak Menerima duit Dan artikel Bapak Ibu Enggak publish Tapi Bapak Ibu Juga enggak Merasa rugi Nah seandainya Anggap semua sudah settle Tidak ada masalah Sama sekali Bapak Ibu Tekan ini Konfirmasikan penerimaan Konfirmasikan Maka dana tersebut Barulah diterima Oleh Si penerima duit tadi Saya login Berapa yang saya terima Bapak Ibu Bapak Ibu Ada request duit Ini sama saya Kayak ini ya Bapak Ibu ya Payment from Rahmat Hidayat Saya terima Berapa Bapak Ibu 4 dolar 50 sen Saya terimanya 4 dolar 50 sen Kenapa? Karena yang namanya Bertransaksi Ketika adanya transaksi Yang membayar Adalah Yang menerima duit Beda sama Sending to a friend Sending to a friend Paypal fee itu Tidak ada Karena itu dianggap Hanya kirim saldo biasa Tetapi ketika Namanya bisnis Purchase an item Or service Maka yang membayar Fee-nya adalah Si penyedia Jasa Jadi dalam hal ini Adalah Misalnya yang bayar Ke jurnal Maka yang membayar Fee-nya adalah Jurnal Beda kalau Bapak Ibu Transferbank Kalau Bapak Ibu Transferbank Yang membayar Charge-nya adalah Bapak Ibu Bukan pihak Jurnalnya Tapi kalau Demengan menggunakan Paypal Yang membayar itu Adalah Pihak jurnalnya Dan ini juga Ada yang namanya Refund Kalau memang Bermasalah di kemudian hari Kita bisa refund Dalam waktu 180 hari 6 bulan Jadi usahakan Terbitnya itu Dalam range 6 bulan Kalau udah lewat 6 bulan Maka dana ini Hangus Tidak bisa diapapain lagi Sampai saat ini Ada yang mau bertanya Bapak Ibu Silahkan Ada Pak Ya Tadi saya baru Minta Pakai fitur minta Ya request payment Gak mau saya kasih Pak Oke silahkan Pak Itu yang paling Ngatus Pak Muhammad Nasirin itu Yang mana Pak Yang Muhammad Nasirin Pak Ini Pak ya Alhamdulillah Dapat 1 dolar Pak 1,11 ya Ya Ada juga dari Anjarwanto Nah Sebagai contoh Sebagai contoh nih Ini Bapak Ibu Masuk ke saya Ini kan Keterangan ini Masuk Saya tahu nih Sampai yang request payment Sampai yang melakukan Pembayaran Ini tahu Nah inilah mudahnya Paypal Nah saya asumsikan Itu adalah Misalnya Pak Anjarwanto ini ya Bill from Anjarwanto Pending Ngapain pula Dia Payment request Nah kalau dia payment request Saya tinggal request ini Pak Anjar online ya Saya kirim send payment 1 dolar Nah ini saya kirim 1 dolar nih Bapak Ibu Ada minta konfirmasi Sebentar Karena ada transaksi Yang terlalu banyak Dia asumsikan Ini nanti khawatirnya itu Adalah hijack Jadi saya ini Saya stop share dulu Sebentar Saya login dulu Nah seperti ini Tadi ada yang request payment Satu dolar ya Sama saya Nah ini Saya bisa Apa ini Saya misalnya Request Satu dolar Saya tinggal Bayar lain Pay Satu dolar Coba Dia nampak Dia nampak ini batang hidungnya Ini Pak Sebentar Sabar Nah itu suara dia Masuk ya Masuk ya Masuk Balikkan ya 10 dolar sama saya 5,66 dolar ya 5,66 dolar bang Berke Ramadhan Berke Ramadhan Oke Sampai saat ini Close Dulu stop Stop artinya Bakti Bapak Ibu Sudah tahu Yang namanya Sending money Send money Request payment Sudah tahu ya Sudah paham Bapak Ibu ya Oke Sekarang bagaimana Kita menghubungkan Kartu kredit kita Dengan PayPal Berarti ini Saya lock up dulu Saya lock up dulu Saya kembali ke Akun kawan saya Nah Bapak Ibu punya Kredit card Usahakan punya Kredit card ya Bapak Ibu ya Usahakan punya Kredit card Nah Bagaimana Kredit card Bapak Ibu Di sini Dengan tampilannya Seperti ini Ada namanya Ringkasan Kirim dan minta Ada wallet Ada penawaran Kita klik wallet Oke Ada wallet Di sini Bapak Ibu Ada dua hal Yang bisa Bapak Ibu Lakukan Yang pertama itu Adalah menghubungkan Kartu kredit Jika Bapak Ibu Tidak ada saldo PayPal Bapak Ibu Bisa menggunakan Limit dari Credit card Bapak Ibu Untuk Bertransaksi Di sini Limitnya Bisa Untuk Bertransaksi Kemudian yang kedua Jika punya Saldo yang cukup banyak Bapak Ibu Mau withdraw Bapak Ibu Bisa Masukkan Ke sini Masukkan debit card Bapak Ibu Biasanya kalau ATM itu Ada nomornya 16 digit Nah Masukkan ke sini Nah Sebagai contoh Ini adalah kartu kredit Saya gak akan Masukkan nomor Kredit saya Saya hanya kasih tau Contoh Bapak Ibu Langsung praktekkan Di komputer Bapak Ibu Kartu kreditnya Masukkan nomor CC Di sini Bapak Ibu Kartu kredit Apa saja Terserah Yang penting nomor depannya 16 digit Itu yang pertama Kemudian yang kedua Jelaskan dulu Kartu kredit Bapak Ibu Bentuk jenisnya itu apa Visa kah Mastercard kah American Express kah Discover kah Kalau umumnya yang dimiliki itu Dua orang itu adalah ini Visa dan Mastercard Kalau sudah Masukkan tanggal Kadal luarsa Tanggal Kadal luarsa itu adalah Misalnya 0224 03 2023 Nah Seperti itu Kemudian Kode keamanan Kode keamanan ini Tiga digit Di belakang Biasanya itu ada Tiga digit Nomor kode Di belakang itu Yang bisa Bapak Ibu Tahu Nampak Berapa Apa Kodenya Gitu Oke Kalau sudah Nextkan saja Dia akan Otomatis Masuk Ke Paypal Nah Sebagai contoh Saya akan testing Perhatikan Ini saya stop dulu Biar kerani Data rahasia Saya stop dulu Saya testing Dengan Kartu kredit saya Tapi ini Saya sudah Saya stop Sebentar ya Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Nah seperti ini Bapak Ibu. Nah ini, saya sudah konekkan kartu saya, Visa, seperti ini. Jadi saya tinggal transaksi saja, jika memang ada transaksi, saya bisa langsung konekkan, seperti ini. Jadi tidak perlu saldo Paypal lagi, untuk mengkoneksikan dengan Visa. Jadi saya mau bayar apapun, kalau memang tidak ada saldo, saya bisa ambil dari Visa ini. Karena ketika saya melakukan pembayaran, mau kirim duit, saya pilih, misalnya 5 dolar. Nah ini, silakan menambahkan opsi pembayaran. Saya tinggal tambahkan saja, yang sudah ada. Nah ini minta diulangi lagi, kartu yang baru. Berarti kartu yang tadi, yang sudah terdaftar, harus diisi lagi di sini. Maka Bapak Ibu bisa melakukan transaksi pembayaran, apapun dengan menggunakan Paypal, tanpa harus ada saldo Paypal. Itu dia, itu yang cukup mudah, cukup safety saya bilang, bahwa yang namanya pembayaran dengan Paypal itu betul-betul sangat aman, Bapak Ibu. Betul-betul sangat aman. Jadi Bapak Ibu gak usah khawatir ketika Bapak Ibu ada, apa bahasanya, gak ada saldo, gak ada ini. Koneksikan saja kartu kredit Bapak Ibu dengan Paypal. Maka sudah selesai prosedur pembayaran yang dilakukan. Mungkin itu saja, kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silahkan. Tapi yang jelas, Bapak Ibu sudah bisa melakukan yang namanya transaksi Paypal. Karena sudah terdaftar, sudah bisa request, sudah bisa terima duit, sudah ada konfirmasi by phone dan by email, maka sudah aktif. Tinggal koneksikan dengan kartu kredit saja. Mungkin itu saja dari saya. Kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Saya kembalikan kepada moderator Pak Robi. Ada sedikit Pak Robi bertanya? Iya. Iya, ini bisa langsung ya? Iya, silahkan Pak. Oke, semalam kemarin saya sudah punya akun. Mohon maaf, yang bertanya disebutkan nama dengan institusi dari mana? Terima kasih. Oke. Nama Muhammad Nazirin dari Kendari. Baik, saya mau tanya Pak Robi. Ini kemarin kami beli akun Zoom ya. Yang bayar pakai Zoom, pakai Paypal. Yang 200 dolar itu, yang 19,99 dolar. Totalnya sekitar 200 dolar. Saya lihat kursus dolar saat itu, kemarin sekitar 14.900. Kalau dirupiakan, itu sekitar sampai 3 juta. Tapi kenapa terpotong di kartu kredit itu, sekitar 3 juta lebih ada selisih sekitar 150-an. Itu bagaimana itu, Pak? Kira-kira biaya apa yang selesai? Terima kasih. Biasanya begini, Pak. Kalau Bapak cek di Google, misalnya 1 dolar itu 14.100, 14.500, contoh. Tapi itu adalah kursus dolar biasa, bukan kursus beli atau jual. Sama kayak kita beli dolar, beli dolar itu jadinya 14.800. Tapi ketika jual, harganya itu turun, jadi 14.500. Bapak ketika melakukan transaksi dengan Paypal, Bapak itu menggunakan kursus beli. Kursus beli Paypal itu ada dua. Apakah mengikuti harga Paypal, apakah mengikuti harga standar bank? Nah, Bapak Ibu ketika melakukan transaksi, ini disuruh milik mau mengikuti harga bank atau harga Paypal. Tapi kalau di Zoom, setahu saya, dia akan mengikuti standar bank. Makanya Bapak Ibu transaksi itu lebih mahal. Kalau Paypal itu selisihnya itu paling jadi cuma Rp50.000, Rp70.000. Tapi kalau Rp100.000, Rp200.000 itu biasanya standar bank. Jadi bukan di sisi kartu kreditnya ya? Ya, kartu kreditnya lah, Pak. By bank. Bapak kan membayar pakai visa, kan? Atau kredit, kan? Nah, jadi mengikuti banknya kredit kartu Bapak Ibu. Yang kedua, Pak Rubio, oke saya paham. Yang kedua, debit ini yang agak ribet. Saya pernah pasang debit tapi nggak bisa nyambung-nyambung gitu. Kalau debit, Pak, Bapak Ibu ada salah persepsi sebenarnya. Debit itu bukan untuk melakukan pembayaran. Yang bisa melakukan pembayaran itu adalah kredit kart. Debit itu digunakan jika Bapak Ibu punya saldo, mau di-withdraw. Withdraw itu artinya Bapak Ibu punya saldo 1.000 dolar, mau dipindahkan ke bank. Bapak Ibu, itulah gunanya debit card. Jadi debit card itu bukan untuk melakukan transaksi pembayaran, tapi melakukan yang namanya withdraw dari Paypal masuk ke bank. ke bank kredit card itu. Prosedurnya gimana kalau debit yang di-input kartu? Kartu debit Bapak kan ada 16 digit depannya itu kan, Pak? Iya. Nah, ketika Bapak melakukan transaksi debit, yang diminta itu adalah nomor 16 digit. Itu yang pertama. Alamat Bapak Ibu, alamat Bapak itu harus sesuai. Alamat bank, alamat KTP, alamat Paypal. Tiga itu harus sama. Nggak boleh beda titik koma. Jadi kalau pindah rumah, pastikan dulu alamatnya itu benar pindah. Kenapa? Ketika nanti Bapak withdraw duit, pihak bank ketika melihat saldonya, misalnya withdraw-nya 16 juta, pihak bank itu berhak menolak atau menerima. Jadi kalau alamat nggak sama semua, pihak bank pasti tolak. Tapi kalau sama semua, pihak bank pasti akan terima. Itu dia. Harus verifikasi ke bank lagi ya? Iya, Pak. Betul. Minimal alamat, Pak. Itu yang ribet memang. Iya, betul. Kartu kredit saya lihat langsung aja. Iya, kartu kredit kalau Bapak apply, pasti itu dibanyak minta. Dan data itu sudah sampai ke seluruh dunia kalau kartu kredit. Itu enak ya? Oke. Makanya lebih enak pembayaran itu dengan menggunakan kartu kredit. Itu dia. Silahkan Bapak Ibu yang mau pertanyaan lagi. Pak Robi. Iya. Ini misalnya ada kejadian begini, akun saya atau device saya diambil sama orang, kan bisa gunakan device saya. Mas, mas, mas. Perkenalkan diri dulu. Oh, baik, Pak. Saya Usman dari Makassar. Maaf. Silahkan, Pak. Kalau lalu. Saya mau tanya sama Pak Robi. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, lanjut, Pak, ya. Misalnya device saya. Terus kan masih kebuka semua atau tersimpan password-nya di browser. Jadi, bisa akses. Ini kan kalau misalnya kayak internet banking atau mobile banking kan itu ada kode pengaman untuk kode kontrasaksi. Kalau di Paypal ada nggak untuk fitur itu? Ada, Pak. Di Paypal itu bisa kita minta. Ada namanya dua security tambahan. Ketika Bapak, misalnya, tiba-tiba nih, misalnya tiba-tiba nih. Laptop hilang. Contoh gitu, Pak, ya? Iya, Pak. Contoh laptop hilang. Dan, Pak, password-nya itu tersimpan di komputer, betul ya? Iya, Pak, betul. Betul. Apakah, Pak, bisa ada security tambahan ketika melakukan transaksi Paypal? Saya gini, Pak. Ini yang secara aman, Pak, ya. Kalau sudah selesai melakukan transaksi Paypal dengan rekening, hapus langsung rekeningnya. Itu dulu. Tapi, Pak, lupa menghapus. Bagaimana caranya? Ketika lupa menghapus, maka Bapak, Ibu, ya kerugiannya itu didapat oleh Bapak Ibu langsung. Gak ada security tambahan. Kalau untuk, karena sudah connect, kan? Karena sudah connect antara Paypal dengan rekening, dengan credit card. Jadi, kalau memang mau safety, ketika sudah selesai melakukan transaksi pembayaran, langsung di-delete saja credit card-nya dari Paypal. mau bayar lagi, koneksikan lagi. Gak ada masalah kalau di Paypal seperti itu. Itu yang paling aman. Jangan disimpan. Kalau saya, credit card saya itu gak pernah saya connect dengan Paypal. Karena saya transaksinya itu kebanyakan menggunakan saldo. begitu. Mungkin itu saja. Mungkin silakan ada lagi yang lain. Jadi pada saat transaksi saja baru dikasih connect ke ini, Pak. Iya, kapan pada transaksi saja, Pak. Baru di koneksikan. Kalau enggak, tidak usah. Terima kasih, Pak Roby. Silakan, Pak. Yang lain mau bertanya? Ijin, Pak. Iya. Saya injok, Pak. Dari Dermagung, Medan. Oh, udah. Iya, Pak. Masalah limit kartu kredit, Pak. Bagaimana, Pak? Kenapa, Pak? Nah, kalau kita punya biasanya kan limit untuk kartu kredit sekitar limit 3 sampai 5 juta. Iya, terus, Pak? Kalau di luar dari limit tersebut bagaimana untuk tindakan pembayaran, Pak? Misalnya gini, Pak. Kecil kali, Pak, ya? 3 sampai 5 juta. Biasanya kredit kart itu limit paling kecil sepengetahuan saya itu 15 juta, Pak. Jadi, Bapak, ketika melakukan transaksi Paypal, limit Bapak itu 15 juta tadilah, Pak. 15 juta dalam rupiah itu sekitar seribu dolar. Maka Bapak bisa melakukan transaksi sebanyak seribu dolar. Kalau limitnya kecil, Bapak request aja, Pak, ke merchant kredit kartnya untuk tambah tambah limit, gitu. Jadi, usahakan memang ketika kita mau transaksi Paypal yang limitnya besar, pastikan kita memang punya kredit kart dengan limit yang cukup besar juga. Bagaimana solusinya jika limitnya itu kecil, kita masih besar. Saldo Paypal kita nggak ada. Kita bisa beli saldo Paypal resmi. Nah, resmi ada, tapi kena charge, kena potong. Dari layanan yang namanya drift. Tapi ada charge-nya, ada potongannya. dan itu potongan itu dibebankan ke kita. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Silakan yang lain. Yang bertanya, Pak Robi. Ya, silakan, Pak Indra. Gini, Pak Robi, kan kita misalkan pembayaran saldo kita dalam bentuk dolar, lalu harus memiliki pembayaran dalam bentuk euro. Bagaimana cara mengekivalenkan pembayaran tersebut menggunakan mata uang selain dari dolar? Terima kasih, Pak Robi. Di Paypal itu, Pak, ada yang namanya kalkulator currency. Jadi, misalnya Bapak, nanti Bapak boleh cari Paypal, misalnya Bapak minta biayanya itu misalnya 275 euro. Anggaplah bayar jurnal 275 euro. Bapak, saldonya itu kan dalam dolar. Bapak tinggal masukkan aja 275 dolar, sorry, 275 euro di Paypal, berapa dolarnya akan muncul? Bapak tinggal bayar. Ada memang namanya currency kalkulator. itu yang pertama, cara yang pertama. Cara yang kedua, request payment dari pengelola jurnal supaya lebih safety. Ketika dia request, Bapak yang request payment, sorry, dia suruh request payment dari Bapak. Bapak akan dapat yang namanya email, Bapak tinggal klik itu bayar. Dan itu dalam euro, kalau dia minta yang dalam euro. Kalau dia minta konser link, Bapak tinggal bayar dalam bentuk konser link, otomatis ter-currency. itu dia Pak Endra ya. Di Paypal ada fiturnya itu kok. Silahkan lagi. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Tidak ada, saya kembalikan ke Pak Dodi. Silahkan Pak Dodi. Baik, terima kasih Pak Robi yang sudah menyampaikan materi seputar dunia Paypal. Barangkali di sebelahnya kita, termasuk saya, ini dunia baru. Kita kan yubi gitu ya. Publikasi ini. Nah jadi, kepada Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan juga, kami persidakan sebelum kita tutup sesi ini. Karena sudah untuk tengah-tengah di medan sekitarnya ini sudah hampir sholat asar ya. Nah, Bapak Ibu sekalian dipantau di chatnya. Ini mana di chatnya sebentar ya. Nah, itu sudah saya share chat untuk sertifikatnya ya Bapak Ibu. Silahkan dipantau chatnya. itu untuk request sertifikat ke pihak RJI. Baik Bapak Ibu sekalian, sambil itu dieksekusi, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, barangkali kita padakan jumpa kita sampai di sini. Bagi yang di medan sekitarnya, selamat menunaikan sholat asar sebentar lagi. dan mohon maaf kami atas nama pengurus daerah relawan jurnal Indonesia Sumatera Utara. Andaikan ada kekurangan di sana-sini dalam sesi acara kita kali ini. Terima kasih kepada para binahim. Bila kita berhubungan warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.